Jadi intinya kita bikin neraca 3 kali Neraca yang awal Terus neraca setelah disesuaikan Sama neraca baru pada saat Sekutu baru masuk Itu langkahnya Sini ada yang mau ditanyakan Andai kata tadi setelah dilakukan penilaian kembali Kita rugi Ya berarti kerugian itu Nanti dibagi juga Dibagi ke sekutu yang lama Tergantung pembagiannya Seperti apa tergantung perjanjian awal Nanti berarti modalnya berkurang Kalau kita rugi ya kan Sama nilai aktifannya juga Oke sampai sini yang mau ditanyakan Oke Kalau tidak ada kita lanjut ke goodwill ya Goodwill itu keistimewaan perusahaan Atau image baik perusahaan Jadi kalau kita misalnya Kinerja kita bagus Terus konsumen menulai Oh perusahaan ini bagus Nah itu termasuk Namanya goodwill Oke Nah penilaian goodwill itu macam-macam Goodwill diberikan kepada sekutu lama Ini misalnya ya Goodwillnya dikasih ke sekutu lama 1 Maret Persekutuan Eri sama Vina Menerima sekutu baru Gino Yang akan memberi kontribusi Uang tunai sebesar 15 juta Sesudah aktifan disesuaikan Akun modal Eri dan Vina Masing-masing 20 juta dan 24 juta Namun mereka setuju Bahwa nilai perusahaan sebesar 50 juta Oh Namun mereka setuju Bahwa nilai perusahaan sebesar 50 juta Nah Ini kan ada sisanya Selisih modal dan nilai yang disetujui Tadi kan kalau Modalnya kan 40 sama 24 juta Berarti kan kalau ditotal Cuman 44 juta Nah sedangkan Eri sama Vina ini setuju Kalau nilai perusahaan 50 juta Berarti sisanya berapa? 50 juta dikurangi 44 juta Kan 6 juta Nah sisanya itu diakui Sebagai Goodwill Ini Selisih modal dan nilai yang disetujui Kan disetujui Sebagai goodwill Yang didistribusikan Kepada sekutu lama Sesuai pembagian laba atau rugi Tetap ya Sesuai pembagian laba rugi Nah ini berarti perjanjian awal Kita pembagian laba ruginya Seperti apa Tere Nah ini Goodwillnya kan 6 juta Nah ini Mungkin ini dibagi rata Karena dibagi rata Berarti masing-masing Eri sama Vina Dapat 3 juta Jadi goodwill Terus bertambah ke modal Eri 3 juta Ke modal Vina 3 juta Oke Setelah itu Baru dicatat Kok Hasan ya Emang namanya Hasan ya Namanya Gino Bukan Hasan Salah Ini Setelah goodwillnya dicatat Baru kita mencatat Masuknya si Gino Bukan Hasan Ya ini salah Kasnya 15 juta Modal Hasannya 15 juta Eh kok Hasan Gino Salah lagi Oke sampai sini Udah mau ditanyakan Jadi dicatat lagi Ya Udah mau ditanyakan Oke kalau gak ada lanjut ya Untungnya berupa goodwill itu tadi Mbak Rindi Oh ya si Gino gak dapet Gak dapet apa-apa Karena goodwill itu tadi Diberikan ke sekutu lama Nah Kalau yang kedua ini Baru goodwillnya diberikan ke sekutu baru Sama 1 Maret Menerima sekutu baru Gino Sama ya Karena Gino dianggap akan Dapat memajukan perusahaan Maka sekutu menyetujui Akan memberikan goodwill 5 juta Kepada Gino Nah ini baru si Gino nya Dapat goodwill Cara mencatatnya Seperti ini Oke Kasnya 15 juta Goodwill nya ini Ini kok 20 juta Salah ini Ini 20 juta ya Bukan 10 juta Salah-salah Jadi kan Gino menyetor kas 15 juta Terus kedapatan goodwill Dari sekutu lama 5 juta Nah modalnya Jadi 20 juta Ini 20 juta ya Bukan 10 juta Oke Sampai sini ada yang mau ditanyakan Jadi kalau yang pertama tadi Goodwill nya masuk ke sekutu lama Kalau yang kedua ini Goodwill nya masuk ke sekutu baru Goodwill masuk ke debit Terus pasangannya goodwill nanti masuk ke modal Oke Lanjut ya Nah Mendekat ada seorang sekutu mengundurkan diri Minah 12 juta Ini contoh modal awalnya ya Minah 12 Gino 15 Kano 13 Pada tanggal 1 Maret Minah ingin mengundurkan diri Dan sekutu Gino dan Kano setuju Untuk membeli Kepemilikan Minah Sebesar 12 juta Nah jadi Yang kepemilikan modal Minah 12 juta ini Nanti dibeli Gino sama Kano Gino membelinya 1 per 4 Kano 3 per 4 Berarti 1 per 4 dari 12 juta berapa? 1 per 4 nya dari 12 juta berapa? 1 per 4 nya dari 12 juta itu 3 juta Nah Kano membelinya 9 juta Cara mencatatnya seperti ini Modal Minah Modal Minah kan keluar kan Modal didebet Karena Minah keluar Makanya modal didebet 12 juta Terus modal Gino bertambah 3 juta Karena dia beli Modalnya Minah Terus modal Kano bertambah 9 juta Ini cara mencatatnya seperti ini Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Tunggu Jangan bilang ini belum saya ganti Ayo sekarang kita Kalau orang sekutu meninggal dunia Lihat di halaman Masya Sekutu meninggal dunia Lihat di halaman 636 sampai 638 Halo? Sudah kembali Dengar suara saya Buka halaman 636 sama 638 yuk 636 Itu soalnya tadi belum saya ganti Maaf Nah ini ya Bila seorang sekutu meninggal dunia Pada tanggal 1 Mei Maka lah Untuk yang bersangkutan Dialokasikan sebagai berikut Kalau misalnya tadi ada Tiga orang ya Karena dia meninggalnya Oh iya Sekarang jam berapa ya? Oh 8 menit lagi Sebentar Sebentar Nah ini Kan karena dia meninggalnya 1 Mei Kan berarti masih ada 4 bulan Dia ikut kan Nah Di 4 bulan awal Yang dari Januari sampai April itu Dia masih Dimasukkan ke pembagian laba Tapi setelah itu Sisanya 8 bulan berikutnya Itu cuma dibagikan ke 2 orang Sisanya Ke sekutu yang masih hidup Ini lihat nih Saldo akun modal sekutu dipindahkan ke akun hutang Atas nama ahli waris Jadi Modal sekutu Tadi Sekutu yang meninggal Itu dipindahkan Ke Dipindahkan ke hutang Karena apa? Karena nantinya kan kita harus membayar Apa? Membayar modal sekutu yang meninggal itu Ke ahli warisnya Makanya dimasukkan ke hutang Sedangkan sekutu yang masih hidup Dapat melanjutkan kegiatan perusahaan Atau menghentikannya Sebagai contoh Persekutan ABC Yang anggotanya terdiri atas AB dan C Membagi laba Atau ruginya Dengan perbandingan 5 Banding 3 Banding 2 Jadi tergantung ya Ini perjanjiannya 5 Banding 3 Banding 2 Pada tanggal 1 April Sekutu yang meninggal dunia Dan sekutu yang masih hidup Setuju untuk melanjutkan Persekutuannya Sampai dengan akhir periode Berarti tetap berlangsung ya Terus Daftar saldo Sesudah penyesuaian ini Tampak sebagai berikut Tereng-tereng